Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel pejuang karyawan apa kabar teman-teman semoga teman-teman yang gabut baik-baik saja video kali ini temanya itu berat juga omongnya temanya WFH mungkin teman-teman ada yang kena WFH ya bagi yang kena tapi kalau yang gak kena ya Alhamdulillah untuk yang teman-teman tau ya untuk kontraktor itu WFH itu sangat-sangat menyedihkan sekali teman-teman karena apa karena WFH untuk kontraktor itu aduh efeknya bikin poke aduh ini nih ya kalau yang teman-teman di perusahaan besar ya perusahaan besar WFH ya sampai sekarang mungkin kalau teman-teman masih WFH itu mungkin ya mungkin masih di bayar dikaji kalau yang libur kalau di kontraktor dipotong teman-teman ya itu parah tuh memang seperti kontraktor soalnya apa ya kontraktor itu kan namanya duit ya duit ya duit itu berdasarkan penagihan progresannya nah kalau yang di tagi itu pada tutup semua gak ada karyawan nah ya kedua ya rasanya lagi gak ada duit masuk akhirnya mau gak mau solusinya itu untuk karyawan beberapa yang WFH gak beberapa sih semua semua karyawan yang di perusahaan saya itu dipotong ya emang berat tapi mau gimana lagi jadi ceritanya mulai WFH itu April April pertengahan lah itu udah mulai apalagi pas itu PSBB juga kan udah mulai berlaku mulai dari situ ada peringatan WFH wajib dan harus wajib wajib banget ya kan udah semua ngikuti semua perusahaannya kan harus pakai masker lah harus pakai sarung tangan sarung tinju atau sarung apa itulah yang lain nah pokoknya pakai pengaman biar tidak tertular padahal dibalik itu ya ada konspirasi ya mungkin itu ya nah disitu saya ya saya udah punya feeling ini bakal lama dan merepotkan dan akhirnya bener kan aduh bener sampai sekarang juga di tempat saya masih pada WFH dan beberapa ada yang saya efisiensi itu permintaan dari manajemen kayak gitu nah awal April itu emang masih manis lah manis banget manisnya itu apa seminggu masuk dua hari dua kali tiga harinya libur kalau ada yang tiga hari masuk itu biasanya dari beberapa divisi aja ada beberapa karyawan ya itu masuk bisa tiga hari tapi kalau untuk yang back office yang cuman admin cuman accounting biasa itu ya dua hari imbasnya apa ya kabut kabut di rumah teman-teman secara awal-awal awal-awal itu masih manis lah tiga hari itu selama WFH work from home itu ya di rumah ya meeting kerja ya meeting pakai biasanya kan pada video call zoom kan atau yang lain ya itu ngulus kerjaan paling satu jam meeting selesai udah habis itu pertama enak lah libur wah libur panjang ya kan tiga hari leha leha setelah itu teman-teman ya bokeknya tambah parah awal-awal masih digaji tuh lancar ya kan selang berapa minggu itu tiga mingguan wah itu udah mulai semua kontraktor di perusahaan-perusahaan yang jadi sapon-sapon itu pada tutup kantornya semua orangnya juga divisinya pada tutup dari kantor saya nggak bisa nagih duitnya bayangin padahal duitnya gede-gede semua buat gajian karyawan gajian buat THR sama buat gajian yang nggak stress ya kan ini sharing aja teman-teman ya biar tahu kalau di perusahaan kontraktor itu jangan di kata manis pahit soalnya apa ya kayak gini kalau pas BFA ada kejadian seperti Corona ya di sisi lain ya memang kalau buat iming-iming gaji beberapa divisi emang gede apalagi engineer gede tapi di tempat saya nggak sih standar lumayan nah kalau dipikir-pikir kontraktor orang-orang bilang keren ya kontraktor dibalik itu teman-teman kejadiannya pahit-pahit di lapangan panas-panasan harus ngitung harus ini harus itu belum lagi kejadian kayak gini WFA awal-awal nggak dipotong kesini kesini walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh dipotong masih mending ya dipotong sekarang habis lebaran teman-teman tidak ada kemajuannya nggak ada apa namanya info-info bagus ya ya seminggu sekarang cuma satu hari teman-teman bayangin udah kayak apa ya aduh ya seperti ini teman-teman saya sharingnya ya satu hari dari seminggu apa ya nggak tambah gabut oke lah awal-awal emang manis enak nih nonton drakor ya seminggu ya mual kan gitu nggak cuman mual listrik cemilan minuman apa aja juga jebol juga ya kan masih mending awal-awal itu masih aja masih dihitung gajinya ya WFA ya sekarang nggak off ya bener-bener off ya kan nggak kerja terus lu off jadi nggak dibayar yang dibayar itu ketika masuk ke kantor dua hari itu nah itu makanya kalau sekarang masih WFA lah boneng ya kan satu hari masuk sisanya libur ya nonton drakor nonton dora embel terus nonton cincun ya mual juga lama-lama puyeng ngebala kan listrik jebol makanan abis ya weh sembako nintek kb cuman dari perusahaan saya itu alhamdulillahnya dari honor itu sangat-sangat perhatian sama karyaan makanya saya suka dan bertahan tuh ini ya sangat kekeluargaan ketika lagi susah masih bisa membantu setiap berapa minggu dua mingguan itu ada sembako lah sembako itu ngasih beras ngasih minyak goreng minyak wangi minyak minyak yang lain lah sama sembako yang lain pokoknya sembako intinya kayak gitu lah jadi alhamdulillah bisa buat membantu tambahan sehari-hari biar kita yang WFA karyaan yang WFA itu gak terlalu berat kalau gak ada itu monyong ya kan hapesnya ya alhamdulillah enak mungkin dari temen-temen itu ada yang dalam hati nyeletuk kenapa gak keluar aja pak mungkin ya mungkin seolah istri saya juga gitu pernah nyeletuk kenapa sih gak keluar aja sih pak lu nih ntar dulu mah ntar dulu sayang ntar dulu sayang ntar dulu sayang masalahnya seperti itu kalau saya kan tipe yang survive ya survive apalagi saya lagi merintis usaha kecil-kecilan ya bagi kalian yang pengen tau usahanya apa ada di video sebelum ini ya dicek aja itu kalau cuma mau besok saya usahanya gede punya karyaan saya punya pengalaman nih ilmu dari perusahaan yang sekarang ketika seneng ya tau lah semua seneng-seneng jingkrak-jingkrak ketawa ketika orang gemblum ya kan bisa ngerak disana sini cuman ketika susah kayak gini kalau ketika susah kita bisa survive enggak bisa ngatasi enggak kita punya solusi enggak itu yang saya ambil teman-teman ya jadi harus ya berpikirlah kalau teman-teman ya minta maaf minta maaf mindset-nya mindset karyawan ya jangan berharap lebih pasti kalian gak bakal betah kemungkinan design misalnya apa ya minta maaf lagi mindset-nya mindset karyawan ah gajinya dipotong mending keluar aja kalau rejeki langsung diterima di tempat lain kalau enggak nganggur ya toh ya wis lah itu apes makanya kan tergantung message-nya orang masing-masing kalau saya tak ambil hikmahnya aja tak ambil yang terbaik lah survive yang penting gimana caranya bisa ngatasi melalui kalau bahasa puitisnya itu melalui rintangan ini lah pusat sangat banget ya sepuluhnya gitu lah oh sampai mana tadi rintangan nah kalau udah bisa ngatasin ini ketika nanti kita punya usaha bisnis sendiri ya kita juga lancar kan punya solusi oh saya dulu juga pernah kok ngalamin jadi cerita ke karyawan itu enak jadi silahkan karyawan yang mau survive bareng pahit manis bersama ya ayo kalau yang enggak ada ya silahkan mau buka pintu lebar-lebar jadi beberapa karyawan kemarin ya habis ada yang saya efisiensi ya itu dari manajemen yang kira-kira eh apa namanya performanya kurang itu di efisiensi ya sebenernya sih enggak tega juga apalagi kondisi kayak gini ya covid ya kan terus yang jelas butuh apa namanya pemasukan buat kehidupan sehari-hari ya mau gimana lagi ketika kantor lagi sulit ya itu jalan terakhir putusan terakhir ya dan sampai sekarang juga sampai detik ini juga masih WFA bukan WFA ya ya off lah off cuma seminggu sehari sisanya libur panjang nah ya saya kalau saya kan kebetulan kan ada usaha sendiri kan bisnis kecil-kecilannya jadi ketika nanti ya kalau pas libur kayak gini ya paling saya jualan ngantar barang terus ya ngantar barang sih mau ngantar siapa ngantar orang lain ditapokin nanti ya ya pokoknya ini jualan gitu ajalah kayak biasa nggak ada yang larang ya mungkin owner pun juga memahami lah pengkondisi kayak gini silahkan jualan buat cari yang pemasukan yang lain soalnya kan nggak bisa ngendelin dari perusahaan kan gitu pasti memalumi lah jadi ya temen-temen ya yang sekarang masih WFA di kontraktor harap bersabar temen-temen saya juga ngalamin temen-temen yang lain juga ngalamin jadi kita cari hikmahnya aja kalau bisa survive kita survive kita punya pengalaman nanti pengalaman indah kita bisa cerita ke anak-anak kalau dulu kita pernah pahit jadi kalau sukses ya kita punya perjalanannya perjalanannya ya kayak gini manis banget kayak orang digombalin ya kan pahit banget kayak minum brotoali ayo itulah perjalanan hidup jadi ketika nanti cerita nak papa tuh dulu kayak gini sama mamah tuh kayak gini terus kayak gini kayak gitu jadinya kamu wah itu bisa jadi cerita itu cerita lain-lain ya kalau intinya seperti itu temen-temen kita sebagai karyawan ya harus bisa memalumi perusahaan yang lagi sulit kalau bisa diterima diterima kalau enggak ya temen-temen jalan satu-satunya risen cari yang lebih baik cuman sebelum risen saya gak menyuruh saya gak menyuruh loh ya cuman saran aja ya seperti biasa lah orang risen kan gak asal jeplak risen pasti kan harus punya planning bz dan bz planningnya planning bz nya itu apa udah ada buat loncatannya apa belum perusahaan lain terus kalau belum ada punya duit apa enggak ada tanggungan apa enggak mikir di belakangnya apa enggak seperti itu temen-temen harus punya planningnya nanti ke belakang gimana kalau risen nah kayak gitu istri saya juga saya kasih tahu tadi lu saya mau survive dulu nih gak bisa langsung keluar saya masih ada ilmu yang belum paham di perusahaan ini wos kayak orang bijak kayak gitu lah pokoknya padahal ngomongnya bisa woy biar nanti kalau semua punya perusahaan sendiri kantor sendiri usaha sendiri bisa survive wah keren gak ya kayak gitu lah asik lah pokoknya ya walaupun kayak gini masih baik lah cuman saya mau survive itu untuk beberapa bulan kedepan aja nih kan semua tetep ada batasannya setelah batasan itu pasti harus ada solusi kita kan ngandelin itu gak mungkin terus ya kan masa emang seumur hidup jadi jika sih kayak gitu kan gak mungkin ya survive kalau semua mah beberapa 2 bulan 3 bulan kedepan masih kayak gitu ya wis ada 2 pilihan risen ya emang pilihannya risen doang sih pilihannya ya risen risen itu entah di perusahaan lain cari lagi apa ngerusin usaha jualannya ini 2 pilihan itulah nanti kalau risen cuman saya saya kalau sekarang belum ada pikiran risen belum ada masih ada ilmu yang belum nyantel yang saya ceritakan belum nyantel itu apa survive nya ini loh belum loh masa kita baru ngalamin pahit sehari ah gak kuat wah itu 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 buat buat saya itu gak enggak banget lah enggak banget bukan tipe saya kalau saya ayo berjuang bareng-bareng kayak gitu misalnya saya mencontoh dari owner owner juga seperti itu ini survive solusinya kayak gini nah bagian teman-teman yang kena WF ya boleh lah sharing di bawah ini ya sharing gimana keadaan sekarang jadi kontraktor atau di PT-PT ya di PT-PT bukan kontraktor PT-PT ya bisa lah sharing gimana apa apasnya kena PHK apa cuman di WF di WFH aja apa gimana tinggal sharing ya mungkin teman-teman itu aja sih sharing video kali ini ya tentang kejadian keadaan WFH saat ini ya kalau teman-teman punya kritik saran atau masukan silahkan tinggalkan di komentar ya biar semuanya baca oh ternyata ada teman yang ngalamin oh ternyata ada solusi yang lain terus ada apa menyarankan apa menyarankan apa jadi semua juga baca enak jadi nggak ngedown gitu loh ternyata ada yang memotivasi dari orang lain dari komentar-komentar dari teman-teman yang lain biar kita nggak putus asa kita banyak temannya gitu loh oke itu aja teman-teman yang bisa sharing ya saya kayak gila ini ya WFH emang sangat-sangat menyedihkan sekali moso ya satu hari coy coy yaudahlah biarin sajalah terima semoga berkah gitu aja sih ya oke teman-teman silahkan kalau ada komentar ya tinggalkan aja kalau semua video ini bermanfaat buat kalian silahkan like subscribe atau atau apalagi apalagi like subscribe terus oh sharenya sharenya lupa lupa contoh youtuber lain kayak orang apa sih yaudah gitu aja teman-teman jangan lupa ya nonton video yang lainnya biar ada ada apa ya motivasi atau bukan motivator bukan motivator juga sih buat apa ya buat sharing sharing aja oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga rezeki teman-teman yang lagi usaha yang lagi berjuang cari kerjaan yang lagi WFH itu selalu dilancarkan amin oke itu saja teman-teman terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati